Intro R.A. 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 Melanjutkan tentang pengertian murid yang terakhir dari kitab Adab Sulukil Murid sampai dikatakan sahatuhu minkulisyrin naqiyah Kehidupannya dari segala keburukan kejahatan naqiyah bersih atau hatinya dari segala keburukan kejahatan bersih berarti hatinya dikosongkan dibersihkan dari segala macam kejahatan, keburukan yang dapat memutus mengganggu hubungan dia dengan Allah SWT yang dapat menghalangi dia untuk sampai kepada Allah karena keburukan kejahatan baik dalam zahir maupun batin itu menghalangi seseorang sampai kepada Allah menghalangi atau merusak hubungan dia dengan Allah jadi mau tidak mau kalau ingin sampai ingin dekat bersihkan diri bersihkan hati dari segala keburukan kecil sedikit yang tidak terlihat apalagi yang banyak yang besar dan yang terlihat karena itu Allah SWT mencintai hamba yang selalu bertobat atau selalu kembali kepadanya kenapa karena dia sadar karena dia tahu bahwa kehidupan dalam keseharianya itu tidak lepas dari dosa dari keburukan yang dia sadari ataupun yang tidak dia sadari karena itu Rasul SAW mengajarkan doa untuk berlindung dari setiap keburukan yang diketahuinya atau tidak diketahuinya wa'udhubika minasyar kullihi ma'alimtum minu wa malam aklam aku berlindung kepada mu ya Allah dari segala keburukan yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui ketika dia selalu bertobat dia selalu kembali kepada Allah berarti dia menyadari ada dosa-dosa ada keburukan keburukan ada kejahatan kejahatan yang tidak ia ketahui sehingga ia butuh untuk terus bertobat yang karenanya dia butuh terus untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan diri faham ya apalagi hati apalagi batin mau tidak mau harus dibersihkan karena batin dan hati itu tempat pemberian Allah meletakkan pemberiannya di dalamnya kalau kotor tidak pantas untuk menerima pemberian yang indah yang bagus yang mewah dari Allah subhanahu wa ta'ala ladiyah ini min kulli syarrin neqiyah jadi kehidupannya zahirnya maupun batinnya bersih dari setiap keburukan paham ya paham ya kemudian wahimmatuhu fima yuqarribuhu min rabbihi aliyah semangatnya di dalam segala sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah mendekatkannya dari Tuhannya yaitu Allah aliyah tinggi jadi semangatnya tinggi semangatnya kuat keinginannya sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah karena itu apapun yang dapat mendekatkan dia kepada Allah gak mungkin ditinggalkan gak mungkin dijauhi yang ada didekati dilakukan ketika kita mencintai sesuatu pasti kita gak akan mungkin menjauh terus mengejar terus mendekati untuk dekat atau untuk meraih apa yang kita cintai entah itu motor entah itu mobil dan lain-lain sebagainya kalau itu dari manusia seperti orang tua guru mau tidak mau kalau kita mencintai guru kita mau ingin dicintainya kalau kita mencintai orang tua kita ingin dicintainya nah kalau kita ingin dicintainya atau ingin mendapatkan cintanya mau tidak mau yang kita dekati adalah perbuatan-perbuatan yang dicintainya atau perbuatan-perbuatan yang dengannya kita bisa dicintainya lah perbuatan-perbuatan itu gak mungkin kita jauhi kita dekati apakah nyantai? enggak dia akan mendekat mendekatkan dirinya dengan perbuatan tersebut dengan keinginan yang kuat dropingnya oh ini bisa mendekatkan aku pada Allah ini bisa membuat aku dicintai Allah jadi yang sesuatu yang bisa mendapatkan cintanya Allah atau dekat dari Allah itu gak mungkin dijauhi dihematuhu aliyah semangatnya tinggi semangatnya kuat keinginannya sungguh-sungguh untuk apa? fima yukar ribuhu min rabbih dalam usahanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu sampai dikatakan mereka obatnya ketika jauh itu apa? tersambung apa? wakan al-waslu shifa itu dalam nadam tuhu ala safa jadi hubungan yang sambung itu adalah obatnya dari hubungan yang terputus tadinya sambung terputus itu penyakit obatnya ya kembali sambung karena itu ketika mereka melakukan kesalahan kecil dan mereka tahu dari kesalahan itu bisa memutus hubungan mereka mereka sangat khawatir sehingga menangis menyesali kenapa? jangan sampai terputus dari yang kecil apalagi yang besar kita lihat mereka kalau kita baca sejarah mereka mereka itu melakukan mungkin bukan kesalahan kekeliruan bukan dosa kan kalau khotok itu kan ma'fu ya dia tidak sengaja melakukannya itu ditangisi sama mereka ditangisi ya kan khotok itu gak dianggap inna Allah tajawazaan umati al khotok wan yisyan wa mastukri wa alihi al kamakol katanya Rasulullah Allah itu memaafkan dari umatku diantaranya karena khotok karena kesalahan kesalahan itu tidak disengaja dia mau melakukan A ngasar ke B seperti nyembleh niatnya menyembleh salah padahal dia tahu ilmunya salah apakah dia dosa gak dosa salah kok kesalahan ya kesalahan itu tidak disengaja beda dengan kemaksiatan kemung loh itu ditangisi sama mereka yang tidak disengaja ditangisi kenapa khawatir memutus hubungan mereka memutus kedekatan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu murid himmatuhu fima yugari bumi rabihi aliyah kuat semangatnya tekadnya itu luar biasa tinggi dalam mencapai kedekatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menafsuhu ala dunia abiyyah jiwanya menolak dunia tidak tertarik dengan dunia jiwanya ini tidak tertarik dengan dunia kasarannya kasarannya gini loh apa yang membuat kita tertarik dengan dunia kemudian apa yang membuat mereka tidak tertarik sedikitpun tentang dunia globalnya simpel mereka tahu kita gak tahu padahal Allah dalam ayat Al-Quran tidak sekali berulang kali menyampaikan tentang dunia coba ini kalau membaca Al-Quran hitungan Allah menceritakan tentang dunia hitungan ada yang baik ada yang bagus gak ada diceritakan gambarkan dunia itu seperti Fatah Murgana orang yang haus melihatnya senang seakan-akan ada air ternyata tidak seperti itu dunia seakan-akan indah membuat orang tertarik tidak orang miskin menganggap orang punya duit itu enak kenapa dia gak tahu orang yang kaya melihat orang miskin itu enak kenapa mereka tahu yang miskin enak kepingin ini jati kepingin ini isok ini macam-macam yang enak-enak lupa dia dia lupa yang di yang ada dalam pikirannya kepingin gini kepingin gitu ya memang bener itu semuanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya tapi dia lupa orang kaya itu juga sumpet ngurus hartanya harus bekerja siang malam kemudian ngecek sana sini kemudian khawatir adanya perampok dan yang lain sebagainya gak tenang itu jalan-jalan tenang sama jalan-jalan gak tenang enak mana walaupun ke luar negeri itu jalan-jalan ke luar negeri tapi gak tenang enak enak tapi itu jalan-jalan tenang walaupun di dalam negeri tenang enak gak ada beban orang kaya-kaya itu kalau mau jalan-jalan bereskan dulu satu bulan ke depan mau berangkat kemana bereskan nanti gini nanti gini nanti gini ketika dia berangkat dia gak mau ditelepon maunya nilpon jadi kalau gak ditelepon jangan nilpon biar saya yang nilpon sedangkan kepinginnya apa kepinginnya tenang kepinginnya tenang sampai seperti itu enak orang-orang awliya itu ngerti dunia karena itu mereka sama sekali tidak tertarik lah kalau kita ingin menjadi seorang murid ya jangan tertarik dengan dunia Allah tidak tidak pernah memisalkan dunia itu bagus gak pernah yang ada keburukan Rasulullah pun juga seperti itu dengan tegas Rasulullah mengatakan cinta dunia adalah pokok sumber segala kesalahan sehingga lahwiwabdallah haddad boleh mengatakan apa wadih dunia dania awaditha kathira wa mudadha wa aishatah hagira wa mudadha gasira walayahiris alaiha siwa a'mal basira adimal agil lawkan yakgil kana walayahiris alaiha tidaklah orang yang ambisi untuk mendapatkan dunia keindahan dunia kebahagiaan dunia itu katanya beliau orang yang tidak punya akal orang yang buta hatinya walayahiris alaiha siwa a'mal basira kecuali orang yang buta hatinya dari apa yang difirmankan Allah dalam ayatul quran yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadithnya kemudian adimal agil tidak punya akal tidak punya otak kenapa lawkan ya agil kana afkar kalau dia punya otak misalnya dia akan berfikir apa yang difikirkan tafakkar fi fanaha dunia tidak abadi mengejar siang malam ambisi untuk mendapatkannya ya ternyata setelah itu rusak setelah itu hancur setelah itu hilang setelah itu ditinggal bayangkan coba inti kejar ambisi kadang lupa makan tidur gak nyenyak kepikiran ini dan itu ternyata 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 itu ternyata ditinggal apa yang inti usahakan untuknya itu apa akhirnya akhirnya ditinggal Hancur Rusak Dapat Satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan Satu tahun, dua tahun Apa yang ente kejar dengan susah payah Ente dapet, kemudian hancur Misalnya itu kalau Elektronik seperti handphone Dan lain sebagainya Jatuh, pecah Ente ngidamkan, mimpi-mimpi, ngelindur-ngelindur Sampai mimpi nyolong HP yang ente inginkan misalnya Saking kepinginnya, dapet ente Ente pake Jatuh, pecah Ente naik motor Merusut, cetar Ente kejar-kejar Cuma harganya seperti itu Bukan kemudian yang ente dapatkan itu selama-lamanya punya ente Tidak Hanya Beberapa waktu Tafakkar vifanaha Banyaknya kesusahan Banyaknya kesedihan Mari seneng titik Masalah meneng Habis masalah ini Masalah itu Habis masalah itu Ganti lagi sana Ganti lagi sini Macem-macem Habis tenang ini Habis tenang Gak ada keributan Enak Muncul keributan Masalah ini Ini selesai Gak ada kabarnya Ganti ini Ini ada Ganti ini Dan yang lain sebagainya Terus-menerus Kesenangannya Kebahagiaannya sedikit Karena memang dunia Dar Ibtila Tempat untuk Ujian Jadi Kesusahannya Kesedihannya Lebih banyak Daripada Kesenangan Dan kebahagiaannya Bagi orang yang Menghindar Menjauh dari dunia Bagi orang Makanya mereka Nafsuhu ala dunia Abiyah Tolak dunia Gak menginginkan Dunia mereka Tahu mereka Artinya dunia Ya Tahu Sudah bayangkan aja Sudah Sejak diciptakan oleh Allah Gak pernah dilihat Ente Buat sesuatu Kalau sesuatu Yang ente buat itu Menyenangkan Pasti apa Selalu ente lihat Selalu ente perhatikan Tapi kalau sesuatu Tadi itu Gak menyenangkan ente Justru membuat kecewa ente Ente lihat Jangan kalian melihat Kalau ada orang cerita Tentang itu Masalahku Ente stop Kenapa? Ente tahu Itu membuat ente Kecewa Membuat ente sedih Ente stop Masalahku Apalagi melihatnya Disebut di depan ente Ente gak mau Apalagi melihatnya Seperti itu dunia Allah sejak menciptakannya Gak pernah Melihatnya Makanya mereka tahu Sehingga mereka Nafsuhu Alat dunia Abiyah Menolak Kemudian Tidak terpeleset di tempat yang sama Ketika jatuh lagi Terpeleset di tempat yang lain Dia akan ingat-ingat Terus Sehingga ketika dia Mengingat ini Mengingat itu Akhirnya apa? Membuat dia ketika berjalan Menjaga Dirinya agar Tidak terpeleset Dimanapun Paham ya? Nah karena itu Apa yang sudah dilakukan Itu dicari Kesal Apa kelemahannya dia Dan dikuatkan Agar tidak jatuh Di tempat yang sama Apa kesalahan saya? Seperti pembalap itu Pembalap itu Setelah mereka balapan Gak kemudian Selesai gitu aja Enggak Yang telah dilakukan Dalam balapan Apa? Kenapa kok saya Telat? Tadi kenapa kok tikungannya Saya Agak seperti ini? Itu dipelajari Kemudian Dilihat motornya Kenapa kok ini Gak sesuai Dengan kemarin Waktu saat latihan Dan lain sebagainya Diperbaiki Untuk ke depan Nah seperti itu Mereka seperti itu Gak mau Terus-menerus Berada dalam kesalahan Berada dalam kemaksiatan Sehingga berusaha Untuk menghindar Menjauh Dengan apa? Evaluasi Dengan interpeksi Akhirnya apa? Mereka menjauh Menghindar Dari keburukan-keburukan Yang Telah terjadi Atau yang akan Terjadi Jadi dipersiapkan Matang-matang Agar tidak terjadi Kesalahan Sehingga terjerumus Dalam Kemaksiatan Dan dosa Kemudian Walayukdimu Walayuhjimu Bimukdadul syahwah Tidak melakukan Dan tidak meninggalkan Karena nafsu Karena syahwat Walayuhdimu Tidak mengerjakan Walayuhjimu Tidak meninggalkan Atau menjauhi Bimukdadul syahwah Jadi apa yang dilakukan Apa yang dikerjakan Tidak mengikuti Syahwatnya Karena mengikuti Syahwat Itu adalah Kesalahan Karena itu Imamul Busiri Seperti yang selalu Kita ingatkan Kita sampaikan Mengingatkan Untuk apa Wa khalifin nafsa Wa syaitan Wa Sihima Wa inhumah Mahadakan Nushafat Tahimi Bahkan beliau Mengatakan Jadi nafsu itu Mereka tidak mungkin Mengikutinya Tidak mungkin Mengikutinya Selalu menentangnya Selalu melawannya Jadi kalau melakukan Bukan melakukan Karena nafsu Kalau meninggalkan Menjauhi Bukan juga Karena nafsu Kadang kita melakukan Bukan karena nafsu Tapi meninggalkannya Karena nafsu Kadang melakukan Karena nafsu Mengerjakannya Bukan karena nafsu Mereka tidak Kedua-duanya Dilakukan Bukan karena nafsunya Bukan karena syahwatnya Sholat Bukan karena syahwatnya Meninggalkan Kermaksiatan Juga bukan karena Syahwatnya Jadi dilakukan Memang karena Murni Lillahi ta'ala Bukan karena syahwat Baik meninggalkan Atau melakukan Layukdim Walayuhjim Bimuktawas syahwah Jadi benar-benar Apa yang dilakukan Karena Allah Untuk Allah Bukan karena Syahwat Mengikuti syahwat Ajakannya syahwat Dorongannya syahwat Atau syahwat yang menghalangi Atau syahwat yang Menjauhkan Enggak Jadi dilakukan Karena Allah Ditinggalkan juga Karena Allah Bukan karena syahwatnya Melakukan atau meninggalkan Bukan karena Syahwat Itu mereka Murid Berat Berat Susah Tapi Kalau kita Melatih Kalau kita Belajar Tidak ada yang Tidak mungkin Pasti bisa Untuk bisa Menjadi Murid Seperti yang dijelaskan Oleh beliau Dan beliau Menjelaskan hal tersebut Karena Sudah dialami Dan dilalui Olehnya Sudah Apa ya Menjalani dalam kehidupannya Seperti itu Disampaikan olehnya Seperti ini loh Murid itu Seperti ini Untuk bisa menjadi Seperti ini Itu tadi Arus ini Arus itu Dan sebagainya Sehingga Jadi seperti itu Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita Memiliki Sifat-sifat yang mulia Sifat-sifat yang baik Terhindar dari Sifat-sifat yang buruk Amin Allah Amin Ya Rabbi Naat-arta Pri locations That you decide Taraf Wa An-Anna As V autor Bell Kofir liwalidina Rabi wa mauludina Valahli walikwani Wasairil khilani Fakul lithi Mahabah au jiradin Au suhbah Fal muslimina ajamah Aminah Rabi isma' Fadlan wajudan manna Bikti sabi minna Bilmustafa Rasul Nahza bikulisul Bilmustafa Rasul Nahza bikulisul Bilmustafa Rasul Nahza bikulisul Sala wa sallam Rabbi alihi Hadda alhabi wa alihi Wa alihi wa sahbihi Alhamdulillilahi Bilbad'i wa tanahim Hamdan kathiran Dائm mahabbatin Nasa'im Subhana rabbika rabbi lazzat Amma yasifun Wassalamu ala mursaleen Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin